Pemirsa, pemerintah kota Bancar Malsin melalui dinas perdagangan dan perindustrian setempat, akan segera tindak lanjuti PKL yang melanggar aturan. Bahkan pedagang kaki lima kawasan Sungai Gardu kini sudah mendapatkan SP1. Surat peringatan pertama SP1 untuk pedagang kaki lima PKL yang nekat berjualan di kawasan Sungai Gardu, Banjarmasin Timur seolah tak digubris. Para PKL tampak masih ramai menggelar dagangannya di bahu jalan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, Ikhram Moftizar, saat di gedung DPRD menyatakan PKL telah melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai hasil koordinasi, SP1 sudah disampaikan kepada PKL dan segera akan ditindak lanjuti. Dari hasil koordinasi kami dengan pihak Pol PP dan transaksi terkait, insya Allah akan ada ditatang lanjut. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Pol PP sudah menyampaikan surat peringatan pertama kepada para pendagang yang melakukan transaksi biologi di era senyata ini pada hari Senin kemarin bahwa tidak salah. Dan insya Allah untuk peringatan keduanya itu nanti kalau tidak salah 7 hari Sina itu kalau saatnya mereka belum mengindahkan surat peringatan yang pertama. Dan kami atas nama Dinas Pendagangan Kepala Banjarmasin menimbau kepada para pendagang yang melakukan transaksi biologi di sekitar penegar dulu yang lakukan-lainnya menggunakan baru jalan, mudah-mudahan bisa disesuaikan karena itu peringkatan yang bukan untuk pasar. Keenjar Sapaanakrapnya menyatakan, pemerintah bukan melarang PKL mencari nafkah, akan tetapi sebaiknya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Purtasiyah Bajar TV Terima kasih.